Kalangan pelaku usaha menanggapi santai rencana buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang bakal melakukan aksi mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh dari 15.000 perusahaan. Para buruh ini meminta kenaikan upah sebesar 8-10% untuk tahun depan. Namun pelaku usaha sudah beberapa kali mendapat ancaman tersebut. Aksi mogok nasional bentukan Presiden KSPI Said Iqbal itu dianggap tidak bakal berdampak pada aktivitas produksi banyak pabrik. Pasalnya, para pekerja bisa melakukan aksi di internal perusahaan jika memang dirasa tidak puas dengan keputusan perusahaan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit belakangan ini, sinergi pengusaha dan pekerja diharapkan bisa terjalin. Jika tidak, maka kondisinya bakal lebih berat, utamanya menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Saat kondisi ini, maka diperlukan kepastian hukum dan jika ada perbedaan harus disikapi dengan dialog di level unit perusahaan. Karena kondisi perusahaan berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Masing-masing serikat pekerja dan manajemen di tingkat perusahaan harusnya bisa bicara dan menyelesaikan masalah.